Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang Himpunan sama diagram Venn nih Jadi biasanya fungsinya itu buat menentukan Jumlah suatu kelompok ya Suatu kelompok dari populasi gitu biasanya Misal disini ada populasi Total populasi ya kan Kita mau nentuin suatu kelompok A B Dan C gitu Dan juga kelompok yang Ibaratnya ada di kedua kelompok A, C ya kan Terus A, B Sama B, C Atau juga A, B, C gitu Bisa tiga-tiganya jadi kayak gitu Nah biasanya ada Himpunan semesta Himpunan semesta itu berarti dia Merupakan Semua total populasi Misal disini ada populasi A, B, C Berarti himpunan semestanya adalah Total populasi A ditambah B ditambah C gitu Sebelah kanan nih Ini adalah himpunan Semesta Maksudnya juga himpunan kosong Himpunan kosong itu adalah himpunan yang di luar Himpunan semesta Jadi Misal ada A, B, C Nah himpunan kosong ini yang di luar sini gitu Berarti juga gak ada Ibaratnya kayak gitu Langsung aja ke soal Disini pada suatu agen koran Terdapat 18 orang berlangganan koran dan tabloid koran Terus 24 orang berlangganan tabloid Dan 36 orang berlangganan koran Nah pertanyaannya Banyaknya seluruh pelanggan agen tersebut adalah Oke kita mulai bahas ya Jadi yang ditanyakan itu adalah Total Pelanggan Koran Kita buat aja Diagram fan nya gitu Disini 18 orang berlangganan koran dan tabloid koran Berarti dia 18 orang berlangganan koran dan tabloid ya Misal disini adalah Koran K ya Disini tabloid Berarti yang Belangganan dua-duanya itu KT nih Terus aja KT Itu ada 18 orang ya kan Terus 24 orang berlangganan tabloid Nah berarti disini 24 orang berlangganan tabloid Nah tapi Kalau kita mau tau yang berlangganan tabloid aja Saja gitu Kita kurangi sama 18 ya kan Terus 36 orang berlangganan koran Berarti 36 juga sama disini dikurang sama 18 Jadi supaya tau totalnya Berarti 36 dikurang 18 Ditambah ini nih 18 Ditambah lagi 24 Minus 18 Oke 36 kurangi 18 Berarti 18 ya 18 tambah 18 Oke Ditambah 24 dikurangi 18 Itu hasilnya sama dengan 6 Berarti 36 Tambah 6 Sama dengan 42 Dua orang Berarti totalnya Ini adalah 42 Orangnya Jawabannya adalah Yang B Oke lanjut aja Soal nomor dua Jika diketahui Banyak kepala keluarga Dari warga RT02 Adalah 75 orang Terus Di antara kepala keluarga ini Yang berlangganan koran Ada 50 orang Yang berlangganan majalah Ada 25 orang Yang berlangganan majalah dan koran Atau keduanya nih Ada 10 orang Tentukan warga yang tidak berlangganan keduanya Jadi ini kebalikan dari soal yang Tadi nih Kalau tadi kan totalnya nih Kalau ini adalah Yang tidak berlangganan Kita buat aja Di sini Diagramnya ya Kumpulan semestanya itu Ada 75 Orang Oke Terus Ada koran Sama ada Majalah Oke ingat Koran ada 50 orang Oh dari yang berlangganan keduanya dulu deh Yang berlangganan keduanya Ada 10 orang Oke Terus koran itu ada 50 orang Berarti Yang koran aja ada 50 Dikurang sama 10 ya Terus yang berlangganan majalah Ada 25 orang Ini K Ini M Ini KM ya Berlangganan majalah Ada 25 orang Berarti yang berlangganan majalah aja Itu 25 Minus 10 Nah berarti kita mau cari yang Di sini nih Yang tidak berlangganan Dua-duanya Berapa orang Berapa Orang ya kan Berarti ini berarti 75 itu Hasil dari 50 Kurang 10 75 itu Berarti hasil dari Yang berlangganan koran Ya kan Ditambah yang berlangganan majalah Sama koran Ditambah yang berlangganan majalah Ditambah sama yang tidak Berlangganan yang ini ya Yang berlangganan koran berarti ada 50 dikurang 10 Oke Ditambah 10 Ya kan Yang berlangganan yang berlangganan Yang berlangganan dua-duanya Ditambah 25 minus 10 Ditambah sama kita Belum tahu ya kan 50 kurang 10 sama dengan 40 Oke Ditambah 10 Ditambah 25 kurang 10 adalah 15 75 Nah kita mau nyari yang Ini nih Nah berarti Yang tidak berlangganan Itu sama dengan 75 Dikurangi 40 Tambah 10 Tambah 15 50 Tambah 15 Sama dengan 65 Ya 65 Berarti yang tidak berlangganan Itu adalah 10 Orang Oke jadi kayak gitu caranya Soal selanjutnya Soal nomor 3 Dari suatu kelompok Terdapat 30 orang Dalam kelompok tersebut Terdapat 20 orang Suka mangga Ya kan Terus 18 orang Suka durian Oke Dan 5 orang Tidak suka Mangga maupun durian Nah pertanyaannya Berapa orang yang suka durian Dan mangga Berarti kebalikan sama yang tadi ya Kalau tadi kan yang tidak berlangganan nih Kalau ini yang suka keduanya Oke kita buat lagi Diagramnya Ada 30 orang Totalnya ya Ini diagram yang Mangga Ya kan Ini diagram yang durian Ini diagram yang suka mangga Sama durian Sama ini diagram yang Tidak suka Dua-duanya Oke Kita mau nyari yang tidak suka ya Kita tulis aja X Yang suka dua-duanya Kita tulis X Berarti yang Suka mangga aja 20 Min X Ya kan Yang suka durian adalah 18 Min X Yang tidak suka itu adalah 5 orang Nah berarti Jadi 30 itu adalah Yang suka mangga Ditambah yang suka dua-duanya Yang suka durian aja Sama yang tidak suka dua-duanya Ya kan 30 sama dengan 20 min X Ditambah X Ya kan Ditambah 18 min X Ditambah 5 E 30 Sama dengan 20 Ditambah 18 Tambah 5 Berapa nih 20 Tambah 5 2 20 20 20 20 Tambah 18 Tambah 5 Ya Hasilnya adalah 43 Min X Ditambah X Dikurang min X Berarti jadi min X Ya kan Berarti kita mau nyari X nya X sama dengan 43 Dikurang 30 X Sama dengan 13 Orangnya Yang Ada disini nih Jadi yang suka dua-duanya MD itu sama dengan 13 Orang Berarti yang M doang Itu 20 min 13 Hasilnya sama dengan 7 orang Yang suka durian aja Itu berarti 18 min 13 Hasilnya sama dengan 5 Orang Oke Jadi kayak gitu teman-teman Oke di Soal terakhir Soal nomor 4 Di hari Sabtu Terdapat 3 acara Yang diselenggarakan oleh Kampus Yaitu acara seminar Ya kan Acara kuliner Dan job fair Dari 42 Mahasiswa Sebanyak 23 Mahasiswa Menghadiri acara seminar 28 Mahasiswa Menghadiri acara kuliner 11 Mahasiswa Menghadiri acara seminar Dan acara kuliner Nah terus 11 Mahasiswa Menghadiri Acara job fair Nah berapa Mahasiswa Menghadiri Job fair Dan acara kuliner Nah disini Agak sulit Soalnya Ada 3 kelompoknya Kita buat aja Oke Totalnya itu Ada 42 Mahasiswa Ya kan Terus ada 3 acara Pertama itu Acara Seminar Ya kan Yang kedua acara kuliner Yang ketiga Adalah Job fair Ini bergabungan Ketiga acara Ya Nah gitu Nah kita Cari yang Sama dulu Disini 11 nih 11 mahasiswa Menghadiri acara Seminar Dan acara Kuliner Berarti Ini adalah 11 mahasiswa Ya Keatas 23 mahasiswa Menghadiri acara Seminar Seminar Berarti yang Seminar aja Adalah 23 Minus 11 Terus 28 mahasiswa Menghadiri acara Kuliner Di sini berarti 28 Dikurang 11 Dikurang Sama yang kita Belum tahu nih Terus aja X Terus 11 mahasiswa Menghadiri acara Job fair Berarti 11 Minus X Kita mau tahu Nilai X nya nih Dia adalah Yang menghadiri Kuliner Sama Job fair Berarti 42 Itu total mahasiswanya Adalah S Kelompok S Ditambah SK Ditambah K Ditambah KJ Ditambah C Jadi 42 Itu adalah 23 Minus 11 23 Minus 11 Ditambah 11 Ya Ditambah 28 Minus 11 Minus X Ya Ditambah X Terus Ditambah 11 Minus X Oke Ini berarti Minus 11 Ditambah 11 Coret ya Terus Disini Minus 11 Ditambah 11 Juga Coret Berarti 23 Ditambah 28 Minus X Ditambah X Minus X Ini coret Coret Berarti 42 Sama Dengan 23 Minus Sorry 28 Minus X Berarti 42 Sama Dengan 23 Tambah 28 Itu hasilnya 51 Minus X Berarti X Sama Dengan 51 Dikurangi 42 Sama Dengan 9 Orang Nah Jadi Yang Suka Yang Menghadiri Acara Kuliner Dan Job Fair Itu Adalah 9 Orang Oke Jadi Kayak gitu Teman-teman Cara Menyelesaikan Apa Namanya Soal Diagram Ven Sama Hibunan Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Oke Terima Kasih Sama 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 Tnote Set mit den